Halo, selamat datang di Freenimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, penuh kebarokahan, dan dimudahkan. Apabila kalian berada dalam suatu keraguan, dalam melangkah, semoga juga diberi pencerahan untuk jalan keluarnya. Kali ini temanya adalah tentang apa sih yang leluhurmu ingin katakan kepadamu. Mengenai sosok leluhurnya siapa? Siapa sih sosok leluhurmu? Siapa sosok yang menjagamu? Itu sudah aku buat ya, ada dua video ya, satu itu siapa sosok yang menjagamu. Nah, video yang ini itu kayak ada restriction ya, kayak ada pembatasan untuk umur. Makanya kamu harus login benar-benar ke Youtubenya untuk melihat video tersebut. Satu lagi, siapa sosok leluhurmu? Nah, itu sudah ada ya. Nah, yang video kali ini adalah tentang yang ingin leluhurmu katakan kepadamu, ya seperti itu. Ada dua file ya, lovelies. File satu, Green Adventurine, hijau ya. Oke. File kedua, Angel Light, biru. Nah, tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail. Nomor tersebut banyak lewat nanti, yaitu nomor WhatsApp. Juga nomor tersebut ada di box deskripsi. Nah, di box deskripsi selain ada nomor WhatsApp, ya juga ada ini di menit keberapa, ini di menit keberapa. Kamu tinggal klik yang menit dan detik yang warnanya biru, nanti videonya langsung ke sini atau ke sini. Tergantung kamu mana yang dipilih. Walaupun kamu tertarik kedua-duanya, mau nggak simak aja dua-duanya. Mungkin pesannya emang ada di dua file ini. Gitu ya, lovelies. Nah, bagi kalian yang baru dan bagi kalian yang belum bisa menentukan, mau pilih yang mana, kamu pause aja videonya. Aku akan mulai mengenai apa yang leluhurmu ingin katakan kepadamu di file yang satu, ya. Bye. Halo, Palsatu. Tadi kamu pilih Green Avengerin. Ya, yang hijau warnanya, ya. Oke, kita akan lihat mengenai apa sih yang leluhur-leluhurmu ingin katakan kepadamu. Yang ingin disampaikan, ya. Oke, Bismillah. Kita lihat, ya. Ini semua aku pakai tarot, ya. Jadi, lebih menitik beratkan ke suatu pesan, ya. Yang ingin disampaikan. Kalau ingin mengetahui siapa sih sosok penjagamu, sosok leluhurmu, ada ya. Siapa sosok yang menjagamu, itu satu video yang berbeda. Siapa sosok leluhurmu, juga ada, ya. Oke. Oke. Oh my God, 8 pedangnya ada 2. Ada 2, men. Ada 2, ya. Berarti, memang, di suatu kehidupan ini, kamu sepertinya ada suatu belenggu, ya. Yang sepertinya kayak kenceng banget ngebelenggu kamu, ya. Di sini ada frustasi, ada anxiety, ada trap, ya. Ada sesuatu yang kayaknya kamu tuh kayak terjebak dalam suatu titik, dan kamu nggak bisa keluar dari titik itu. Kenceng banget nih masalahnya, 2 kartu, 8 pedang. Aku pakai 3 kartu, ya. 3 jenis kartu, yang keluar 8 pedangnya 2. Berarti, emang kenceng suatu belenggu yang kayak membuat kamu banyak melewati suatu kehidupan yang sulit. Suatu kehidupan yang, ya, lumayan keras kalau aku lihat, ya. Ini kali yang aku pilih juga. Bisa saja, 8 pedang ini artinya ketika kamu turun ke bumi, ya, lahir ke bumi, leluhurmu ini juga kayak menitipkan sesuatu. Bisa saja ada sesuatu yang belum selesai dari leluhurmu. Dan ini, kamu dipilih, terpilih untuk meneruskan atau menyelesaikan suatu karma, misalnya. Ketika kamu turun, kamu udah setuju sebenarnya, gitu. Walaupun mungkin kalau aku mau balik lagi, ya, kalau aku nih pribadi mau balik, ya, aku pasti nggak mau turun, ya. Apalagi menyelesaikan suatu urusan, misalnya, ya. Atau bisa saja juga leluhurmu selain memberikan suatu hal di mana itu belum selesai, bisa juga suatu bakat spiritual. Diturunin, gitu, loh, suatu bakat-bakat, bakat-bakat spiritual yang nanti itu diinisiasi semesta. Dan kamu kayak menyadari, oh, ternyata gue punya bakat ini. Oh, ternyata aku tuh punya bakat di sini. Gitu. Dulu, ya, sebelum aku masuk ke spiritual, ya, lovely, sebelum aku kenal-kenal masalah spiritual, deh. Terusnya aku masih asik kerja, ya. Aku tuh suka kayak jadi apa, ya, kayak channeler. Seseorang pemberi pesan dari aku, entah nggak tahu siapa. Dulu aku punya sahabat yang dia tuh punya permasalahan sama suaminya. Sekarang udah mantan, ya. Nah, suaminya tuh kan jauh, ya, dia orang luar di Australia. Atau kadang-kadang juga di New Zealand. Yang mereka ini punya konflik lama banget. Aku tuh kayak punya pesan, gitu, ya. Bahwa dia tuh harus buka email. Spesifik banget. Terus aku bilang ke sahabat aku, lu buka email, deh. Dan ternyata benar ada email dari suaminya yang mengatakan dia akan datang. Kayak gitu, lovelies. Dan sering banget aku menerima berita, maksud aku, pesan-pesan dari seseorang itu. Gitu, ya, yang ingin dicampaikan. Nah, mungkin itu salah satu contoh bahwa kamu punya bakat. Kalau aku kan berarti empat sama kayak penyampaian suatu pesan, ya. Kayak ada yang niti pesan. Dan itu kalau menerima pesan itu aku kayak merinding. Kayak capek, gitu loh. Kayak badannya panas, kayak gitu, ya. Nah, tapi intinya kehidupanmu di dunia ini, ya. Ya, jadi ibaratnya tuh kalau orang jalan, kamu bawa, orang tuh bawa satu koper, kamu bisa dua atau tiga koper. Lebih berat, memang. Lebih lambat, memang. Tapi, karena kamu bawa bawaan lebih banyak, jadinya kamu punya anugerah lebih banyak. Bisa dimungkinkan seperti itu. Yang ingin disampaikan sebenarnya, ya. Mereka menitipkan sesuatu dan mereka membebani kamu. Ada sesuatu hal di mana sepertinya mereka ingin meyakinkan, meyakinkan you can do it, kamu bisa. Udah diukur, kamu punya suatu kemampuan untuk menyelesaikan yang belum selesai, ya. Dan disini kalau aku lihat ada energy 6 pedang, ada 8 koin, jadi sepertinya leluhurmu ini ingin mengatakan bahwa mereka sering banget memberikan suatu pencerahan ke kamu. Kalau kamu sensitif enough untuk menerima pertanda tersebut, ya. Maksudnya disini diperlukan suatu kesensitifitasan kamu untuk menerima pesan-pesan tersebut. Biasanya sih dari mimpi, intuisi, kamu mendengar namamu dipanggil, lukupin kamu berdenging, kamu melihat kayak barang jatuh atau barang hilang ntar ketemu kembali. Dan kamu tahu itu barang sebenarnya kamu yakin taruhnya disitu. Tapi pada suatu hal, itu barang atau kemana? Itu salah satu petanda mereka ingin meyakinkan kamu memberikan pencerahan tentang sesuatu hal. Misalnya kalau aku lihat disini bahwa someday, suatu saat, kamu akan bisa menyelesaikan tugas ini dan kamu terbebas seperti digamarkan The Chariot. Ini bagaikan kuda yang terlepas dari suatu kukungan kalau aku lihat. You will be free, kamu akan bebas. Dan kamu akan menemukan bahagiamu, itu yang aku lihat disini. Kamu akan menemukan bahagiamu, itu salah satu pesan yang kencang yang aku dengar. You will be free, kamu akan bebas. Kamu menjadi bebas apapun yang kamu mau, apapun yang kamu jalani. Kamu memilih jalan apa mau, tapi untuk sementara ini mungkin sudah dilewati, mungkin akan dilewati. Atau sedang kamu lewati karena garis kehidupan atau timelinenya orang beda-beda. Nah, ini semua akan lewat si delapan pedang ini. Sesuatu hal yang kayak ngebelenggu kamu, sesuatu hal yang kayak mengikat kamu. Kamu akan bisa. Gitu. Karena seperti digamarkan Six of Swords ini ya. Ini ada suatu hal di mana dalam perjalanan kamu melepaskan belenggu ini, kamu menemukan bakal spiritual. Menemukan wisdom, keberkahan, kebijaksanaan hidup, ilmu-ilmu tentang kehidupan, pencerahan tentang kehidupan, menemukan jati diri. Itu yang aku lihat disini. Mungkin salah satu pertandanya adalah kamu, seperti di gambar keempat pedang ini, kamu tertarik kepada meditasi, hal-hal yang berbau spiritual. Ini aku aja jadi pusing ya, tau-tau kelengan. Seperti itu. Dan bisa juga di mukanya seperti digamarkan delapan pedang. Eh, sorry. Ini delapan, eh sorry, delapan pentakul itu kan aku jadi kelengan delapan koin. Artinya delapan koin ini kamu akan punya suatu kestabilan. Kamu akan dijaga di materimu. Ini kamu dapat delapan tiga kali. Sebentar ya, love list. Ini pasti ada pesan juga nih. Sebentar ya, love list. Aku buka bukunya. Lapan, 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 lapan. Apakah itu, petangganya, pesannya. Oke. Lapan, lapan, lapan. Ini ada di halaman berikutnya. Ups, sebentar ya. Tujuan hidupmu, your life purpose, tujuan hidupmu, dan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan itu udah ada dalam satu garis keselarasan. Kamu sekarang berada di jalur yang tepat. Kamu berada di jalur cahaya, eh kelihatan gak sih? Dihar jalur cahaya. Your life purpose and your wishes are in alignment. You are doing the right thing and are on the pathway of light. Sorry ya, ini masalnya ada tiang ininya. Tiang apa, nanti takut kesenggol. Nah, pokoknya itu deh. Jadi yang aku lihat di sini, intinya kamu berada di jalur yang tepat. Walaupun mungkin kamu merasa, aduh pilihan gue salah. Pilihan karir gue salah. Pilihan jodoh gue salah. Jadi kamu sepertinya menemukan suatu hal di mana kamu kayak salah gitu loh. Tapi di sini bukan masalah-salah enggaknya. Tapi ada suatu hal di mana kamu kayak inisiasi gitu loh. Jadi inisiasi semesta untuk suatu hal di mana kamu akan menyelesaikan suatu karma. Kamu mendapatkan bakat-bakat itu. Kalau aku lihat ya dan kamu akan di akhirnya pada satu titik kamu tuh akan menjadi dirimu sendiri. Kamu bisa traveling the world ya. Bisa jalan-jalan kemana terbebas kamunya. Yang dulu kamu terkukum. Nah, mudah-mudahan aku seperti di gambar karna pedang ini. Sama the chariot ini yang dimana aku merasa sekarang terbebas memang. Gitu. Yang dimana aku sekarang terbebas untuk. Kayak aku bisa jalan-jalan kemana aja sekarang. Menemukan jati diri. Yang mungkin belum 100% ya. Tapi mudah-mudahan aku doakan kalian semua menemukan jati dirimu. Kamu akan terbebas. Dan kamu akan mengarungi dunia ini dengan keringanan. Dan kamu akan selalu berada di jalur cahaya. Gitu loh please. Makasih banyak ya Pak Satu. Pile Aventure yang sudah nonton. Kasih love. Kasih jempol. Bye. Halo Pile 2. Tadi kamu pilih. Angelite ya. Yang warnanya biru ini. Oke. Kita akan lihat mengenai. Apa sih yang leluhur-leluhurmu ingin katakan kepadamu. Semacam pesan dari para leluhurmu ya. Nah mengenai siapa sih sosok leluhurmu itu aku udah buat videonya mengenai siapa leluhurmu ya. Seperti itu kata kuncinya tuh penjaga sama leluhur. Ya siapa sosok yang menjagamu juga ada ya. Nanti kamu tinggal cari di playlist aku. Oke. 4 koin, 3 piala, strength, 10 piala. Oke. Ada 3, oh. 3 piala, 3 koin. Ada 9 of 1. Sepertinya sih kalau aku lihat ya. Ini sosok para leluhurmu ini lagi kompak ya. Untuk menyampaikan sesuatu nih ke kamu. Sepertinya kalau untuk Pile 2 ini. Leluhurmu ini gak jauh-jauh banget gitu loh. Mungkin ada 3 sampai 5 generasi ke atas ya. Ya 3 sampai 5 kalau aku lihat. Gitu. Ada 9 of 1. Sosok leluhurmu ini ya kalau aku lihat. Jadi kelihatan disini banyak sosok feminim. Walaupun ada sosok maskulin yang sepertinya dia ini kayak penekar ya. Atau panglima perang. Ada strength juga. Atau dia kayak penakluk hewan. Atau pemburu juga bisa ya. Pemburu hebat pada zamannya. Oke. Kalau yang feminim aku sih lihat mereka kayak bangsawan. Kayak bangsawan-bangsawan gitu loh yang aku lihat ya. Sosok-sosok yang sepertinya hebat, keren pada masanya. Nge-hit pada masanya ya. Nah apa sih yang ingin dikatakan mereka kepada kamu. Jadi kalau aku lihat disini ya. Yang ingin mereka katakan adalah. Seperti digamalkan 10 piala ini. Kamu akan bahagia. Kamu akan hangat ya. Karena disini 10 pialanya kayak ada api unggun ya. Gitu. Selama kamu mempertahankan cinta. Maksud cinta disini adalah kebaikan. Selama kamu berada di jalur kebaikan. Selama kamu berada di jalur cahaya. Kalau aku lihat ya. Karena disini ada bintang, ada cahaya. Gitu loh please. Dan mereka mengingat kamu. Kayaknya spesifik ya. Kayak untuk selalu terkoneksi dengan keluarga besarmu. Mungkin di keluarga besarmu. Sepertinya ada sedikit masalah. Ada konflik. Nah disini mereka ingin kalian akur. Ingin mereka baik-baik saja. Ingin saling menghargai. Ingin saling memaafkan. Itu pesannya. Untuk spesifik beberapa dari kamu ya. Di 10 piala ini artinya. Disini kan kelihatan ada kaki, 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 kaki. Bahwa sebenarnya. Kalaupun kalian punya konflik. Ya antara saudara, antara sepupu, keluarga besar. Itu artinya kalian. Bisa saja kalian ini ya. Kayak punya koneksi. Misalnya kamu punya sepupu. Atau punya adik, punya kakak. Punya ayah, punya ibu. Itu sebenarnya ada koneksi. Dimana kamu ada koneksi masa lalu. Ada past life. Ada yang di dunia ini kalian terlahir dari ayah, ibu. Dan kamu punya adik, punya kakak. Yang dimana kamu punya. Yang kamu disini menikmati anugerah. Bahagia. Ya. Terus apa sih. Kalian bersama mencapai satu tujuan. Tapi bisa saja kamu punya suami, punya istri, punya ayah, punya ibu, punya adik, punya kakak. Yang kalian punya karma. Dimana disini kalian harus menyelesaikan karma tersebut. Ini aku kasih contoh ya. Aku punya, aku gak tau apa buku ini. Apa buku yang satu lagi ya. Ini udah lama aku baca bukunya. Nah, tentang Journey of the Soul. Nah, disini diceritakan, diceritakan ya, ada dua orang. Di masa perang, si A sama si B. Ini A, ini B. Ini mereka dulunya cowok nih di masa lalu ini. Perang nih ceritanya. Di perang, kalau kamu gak dibunuh, ya kamu ngebunuh. Nah, si A ini ngebunuh si B. Nah, di kehidupan sekarang, si B ini jadi cewek. Dan mereka nikah. Nah, kehidupan mereka tuh kayak naik turun gitu. Kayak roller coaster ya. Kayak apa sih. Banyak konflik. Tapi mereka punya kondisi kuat. Nah, seperti itu. Jadi, artinya kalian ini terpilih di suatu kehidupan ini. Memang ada konflik, ya. Memang ada sesuatu di mana kalian menginginkan hal yang berbeda. Kayak gitu, ya. Tapi apapun itu. Ini ada semut, ya. Sebentar ya, lepis. Aku sikirkan dulu semutnya. Jadi, pesannya ini. Agar kamu Ya, menyelesaikan satu permasalahan. Dan inginnya mereka ya, para luhurmu. Ini kamu Seperti ini. Happy Menyelesaikan satu permasalahan. Karena apapun itu, ya. Misalnya, ternyata yang satu Ada keterkaitan hutang, misalnya. Nah, Ada kok di depan Abundance. Keberkanan rejeki. Ada kok bahagia. Gitu. Mungkin memang harus dibayar, ya. Mungkin yang merasa dihutangi Emang harus lebih sabar. Seperti itu, ya. Mungkin memang mereka lagi kesulitan. Karena sepertinya Kalau aku lihat di LG Strength Kekuatan cinta lah Yang bisa menyatukan kalian. Kekuatan cinta lah Yang akan membuat kearah kebahagiaan. Gitu, lovelies. Coba khusus untuk kali ini. Aku tarik klarifikasi, ya, lovelies. Aku pakai Dari Paulina Tarot, deh. Karena sepertinya ini Kayak spesifik banget Ininya, ya. Pesannya. Ya, kamu tuh bisa saja Juga bukan di keluarga sahabat Juga bisa. Kamu tuh kayak sebel sama dia Tapi terus aja temenan Tapi kayak ada permasalahan. Nah, disini lah kamu Misalnya Ada keterkaitan karma Kayak aku dulu pernah punya temen ya Kayaknya aku sama dia punya keterkaitan karma Dan sampai satu titik Mungkin ya Aku akhirnya kayak melepas pertemanan itu Setelah Misalnya waktu itu aku ya Sampai jual mobil Untuk yang dia klaim Yang dia klaim Dia rugi Aku pun sebenarnya rugi Gitu kan Ya, sudah Aku jual mobil Untuk ngotori kekurangan Beliau ya Sorry The Empress Oh, ya. The Devil Aku tarik klarifikasi Untuk The Devil Ya, Luflis Sembilan pedang Oh, di back of the deck-nya dong Ada strength Sama ya Strength Strength ya Oke Jadi artinya Kalau kalian punya suatu Permasalahan yang Ini melibatkan orang tua Keluarga Sahabat Adik kakak Mungkin juga pasangan Artinya Disini ada The Devil kan Terus ada sembilan pedang Sesuatu ini kayak menghantui kamu gitu loh Yang aku lihat ya Dan ini cobaannya berat Kalau aku lihat ya Sama lah Seperti Pasatu tadi Walaupun ini antar keluarga Atau antar sahabat Atau sama pasangan Ini tuh kayak Ibaratnya Ada satu sisi Dimana Tuhan itu Mempertemukan Dan Kalian sama-sama Di kehidupan ini Adalah untuk Pembelajaran Shadow work Artinya Kamu harus Menyeimbangkan Yin and yang kamu Menyeimbangkan gelap Dan terang kamu Dan menghilangkan Kekecewa Eh sorry Kayak Asyati kamu ya Kayak Beban kamu Karena Ketika kamu bisa belajar hal ini Kamu tuh akan nyaman Akan bahagia Seperti digamarkan di Empress Seperti digamarkan Tain of Cards Ini di Empressnya lucu banget ya Tuh Ya kan Ada burung merak Terus Ada Kucing Atau ini macan ya Banyak banget disini Gitu Tapi artinya Disini di Empress ini Kamu akan terbebas Ketika kamu mungkin Ikhlas ya Ada sesuatu hal terjadi Terus kamu harus merelakan Sesuatu itu hilang Misalnya Atau kamu disakitin Kamu ikhlas Bisa saja seperti itu Kamu akan terbebas Dari satu karma Malah mungkin dia yang nanti Ada karmanya ke kamu Gitu loh Yang aku lihat Artinya disini Ya seperti aku lihat juga Di Four of Pentacles ini Kamu turun ke dunia ini Berbarengan dengan mereka Itu justru untuk kayak Melunasi suatu karma Ya seperti juga digamarkan Night of One Ini Ini Enerjimu Yang nanti Seperti Night of One nya lucu Ya kayak Naik apa gitu Suatu binatang fantasi Yang akan membawamu terbang Kamu akan terbebas Kamu akan menjadi dirimu sendiri Menemukan jati diri Menemukan jati diri Berada di satu Titik dimana Kamu Nanti Nantipun ya Misalnya kamu lepaskan Energy-energy yang Bersengketa dengan kamu Kamu Pada satu titik Akan menemukan Keluarga Jiwamu Sahabat sejati Mungkin pasang True love kamu Mungkin juga Seseorang Atau beberapa orang Yang keluarga jiwamu Yang keluarga Yang benar-benar Support kamu Dan itu menguatkan kamu Jadi artinya Dengan ketemu Mereka yang punya konflik Artinya juga disini Belajar shadow work Menguatkan spiritualitas kamu Mendalami spiritualitas kamu Mungkin juga Di bangkitan Spiritualitasnya Kamu akan bahagia in the end Karena kamu sudah terlepas Dari suatu karma Gitu loh Pak 2 Ya makasih banyak ya Sudah nonton Kasih love Kasih jempol Bye